Polemik pemilihan Ketua RT kembali terjadi di RT 09, Kelurahan Penyengat Rendah Tlanepura, Kota Cambi. Dalam hal ikut Basarudin alias Abbas, sekok-sekoknya kandidat calon Ketua RT dinyatukan gugur karena tak memiliki ijazah SMA. Abbas menilai keputusan tersebut tidak adil karena ada beberapa RT di Kelurahan Penyengat Rendah yang Ketua RTnya tidak memiliki ijazah SMA. Namun masih tetap bisa mencalonkan diri sebagai Ketua RT. Polemik pemilihan Ketua Rukun Tetangga kembali terjadi di RT 09, Kelurahan Penyengat Rendah Tlanepura, Kota Cambi. Salah sekok kandidat Ketua RT dinyatukan gugur dengan alasan tak memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA. Yang menjadi salah sekok syarat dalam pencalonan Ketua RT berdasar perda dan perwal yang aduk. Basarudin alias Abbas yang merupakan kandidat yang dinyatukan gugur karena tidak memiliki ijazah SMA IKO mengatakan. Dirinya tidak diperlakukan secara adil dalam pemilihan Ketua RT tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pencalonan dirinya menjadi Ketua RT IKO merupakan usulan dari para wago. Abbas yang hanya memiliki ijazah SMA IKO juga telah memiliki persetujuan melalui surat pernyataan dari wago untuk mencalonkan dirinya sebagai Ketua RT. Dirinya juga mengatakan persoalan ijazah IKO juga terjadi di beberapa RT di Kelurahan Penyangat Rendah yakni RT-08, RT-01, dan RT-05. Di mana Ketua RT-nya juga tidak memiliki ijazah SMA namun tetap diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Ketua RT. Pelakuan itu merasa tidak dilakukan dengan adil. Dikarenakan kalau syarat yang dibikir oleh pemain Taha itu banyak. Terbanyak fakta di lapangan tidak terpenuhi. Warga itu kan bukannya membutuhkan ijazah. Masyarakat itu kan membutuhkan kemampuan. Dalam hati-hati skill kan. Ia. Ketegasan ini dibutuhkan warga. Seperti jajah. Dalam kejadian masalah saya ini kan calon saya ini kan dicalonkan oleh warga. Bukan mencalonkan diri, bukan. Jadi beda versi kan. Jadi saya di situ merasa diperlakukan tidak adil. Abas berharap dirinya juga mendapatkan keadilan perihal tersebut. Dirinya juga menilai kebijakan yang diputuskan saat mediasi di kantor camat bukan merupakan solusi terbaik. Hilis Karlina, Cek TV, Ngabari.